Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada para pejuang rekrutmen pedigrafi Indonesia Pesiru kita sambil santai sambil pijat-pijat ada porsi pijat juga buat capek-capek disini nah ini ya oke kita sambil obrol-obrol santai ya gitu teman-teman ya teman-teman masih banyak sekali pertanyaan perihal rekrutmen KAI ya terutama untuk administrasi dan lain sebagainya gitu kan banyak sekali teman-teman ya harapkan saya sih sebenarnya harapan saya buat teman-teman sekalian ini ya pengennya pada lulus gitu karena saya pribadi pun merasakan dulu perjuangannya lumayan banget lumayan banget saya tuh 5 kali gagal 1 kali baru lulus jadi 6 kali daftar tuh ya baru lulus gitu kan dengan belajar sendiri belajar sendiri tes kemudian saya belajar gagal saya belajar lagi bangkit lagi karena pada kala itu udah waktu itu belum ada belum ada gitu belum ada yang nge-youtube ataupun apalagi tiktok ya youtube yang menjelaskan bahwa tentang rekrut tuh gambarannya seperti ini belum ada ya waktu itu awal-awal baru ada mas Dn tapi mas Dn itu kan ya adek keangkatan saya jadi ya dia masuk tuh ya duduan saya jadi mas Dn belum belum bikin youtube waktu itu jadi saya tuh belajar otodidak aja gitu belajar gagal lagi mempelajari apa nih kekurangannya akhirnya saya lulus ya jadi harapan saya kepada teman-teman yang sekarang mungkin banyak edukasi-edukasi gambaran-gambaran channel-channel youtube seperti mas Adi Basuki mas Mangcek Adi yang dari Kalembang itu dari Sumatera ya dari Padang atau mas Adi Basuki ataupun mas Dn tiktoknya ataupun semuanya ada tuh mas-mas ini semuanya konten semua perihal rekrutmen KI seputar mas ini seperti ini itu manfaatkan dengan baik so baik-baiknya ya supaya ya teman-teman ini ada gambaran misalnya ada kurang jelas-jelas ya cari pasti ada pasti ada karena konten-konten creator ya seperti kami-kami ini pasti ya menceritakan sedikitnya ya pernah berpengalaman jadi ya pelajari itu jangan sampai teman-teman menyanyiakan ya waktu yang memang kami kadang menolongan waktu buat teman-teman sekalian supaya ada setik gambaran supaya cita-cita teman-teman ini ya bisa tercapai ya tentunya ya sesuai dengan standar dan persyaratan yang ada dalam arti sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan otomatis memang tidak bisa contohnya misalnya standar tinggi badan misalnya ataupun nilai jasa itu memang susah ya tetapi kalau misalnya psikotest suatu kesehatan yang mungkin bisa diakali termasuk digi kesehatannya mungkin bisa ya bisa diperbaiki atau tes psikotest wawancara kan ada sedikit menilai gambaran itu masih bisa lah teman-teman belajar dari situ ya jadi itu aja teman-teman buat malam ini untuk lain-lainnya bisa teman-teman bisa seperti biasa di kolom komentar pasti saya akan bahas ya kalau ada waktu dan kesempatan pasti saya bahas oke teman-teman selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih